Jumpa lagi di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menghapus banyak baris kosong secara otomatis di Microsoft Excel. Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Jadi ini banyak baris kosong yang harus kita hapus. Kalau kita menghapus satu persatu baris kosong ini, akan memakan waktu yang sangat lama. Bagaimana agar baris yang kosong ini kita bisa menghapus secara keseluruhan secara otomatis. Bagaimana cara menghapusnya secara otomatis agar semua baris kosong ini bisa terhapus secara keseluruhan. Oke. Yang pertama langkahnya, teman-teman bisa klik di kolom A seperti ini. Langkah selanjutnya, teman-teman tekan di keyboard Ctrl-G. Setelah itu, teman-teman klik Spesial. Di sini, teman-teman pilih blanknya. Pilih dan klik blank. Setelah itu, teman-teman klik OK. Langkah selanjutnya bisa perhatikan. Ini baris yang kosong ini sudah terblok secara otomatis. Selanjutnya, kita akan menghapusnya. Teman-teman klik Delete. Setelah itu, teman-teman pilih Delete Citrus. Bisa teman-teman perhatikan, baris-baris kosong yang ada tadi sudah terhapus secara keseluruhan. Jadi, begini cara menghapus banyak baris kosong secara otomatis di Microsoft Excel. Silahkan anda praktekan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.